Direktora Tersesua Narkoba di Tres Narkoba Polda Jambi tercatat telah menyita 2,35 kg sabu, 14 putir pelekstasi, dan 0,78 kg ganja sejak 4 Juni hingga 22 Juli 2023. Di Tres Narkoba Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Thomas Panji Suspandarudi Jambi mengatakan keseluruhan barang bukti narkoba yang disita tersebut berasal dari 8 kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap. Dari 9 orang tersangka, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 perempuan. Ada pun kesembilan tersangka dari berbagai kasus tersebut adalah inisial RK, RR, ED, HR, PR, FR, MY, SCV, dan DD. Apabila 1 gram sabu dapat digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan 11.742 jiwa. Jika 1 kg ganja apabila digunakan untuk 4 orang, maka jiwa yang terselamatkan 315 jiwa. Sedangkan jika 1 putir pelekstasi digunakan untuk 1 orang, maka jiwa yang terselamatkan 14 jiwa. Maka total keseluruhan jiwa yang terselamatkan berjumlah 12.071 jiwa. Selanjutnya, apabila 1 gram sabu mendapatkan nilai ekonomis seharga 1,3 juta rupiah, maka secara ekonomis barang bukti sabu mencapai 3 miliar rupiah. Sedangkan barang bukti 1 kg ganja mendapatkan nilai ekonomis selilai 1 juta rupiah, maka total nilai barang bukti ganja secara ekonomis sebesar 78 ribu rupiah. Sementara itu, apabila 1 butir pelekstasi mendapatkan nilai ekonomis seharga 250 ribu rupiah, maka total nilai barang bukti pelekstasi secara ekonomis sebesar 3,5 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan nilai ekonomis berjumlah 3 miliar rupiah. Kita totalkan jiwa yang dapat diselamatkan sebanyak 12.071 jiwa. Sedangkan bila kita total semuanya, potensi peredaran gelap uang yang bisa kita amankan secara ekonomis sebanyak 3 miliar rupiah. 3 juta 136.600 rupiah. Jadi LP pertama, kita berhasil mengamankan atas nama RK dan RK dengan barang bukti sebanyak 3,733 gram dan gajah sebanyak 0,412 gram. Untuk LP A50, kita berhasil mengamankan atas nama RN dengan barang bukti seharga seberat 1,7,8,322 gram. Kemudian LP yang ketiga, LP A51, diamankan atas nama EG dengan barang bukti sebanyak 0,8,11 gram. Yang keempat, LP A52, diamankan atas nama AS dengan barang bukti sabu seberat 3,15 gram dan gajah sebanyak 1 butir. LP A53, kita amankan atas nama P dengan barang bukti sabu seberat 6,6,01 gram. Nomor 6, LP A54, atas nama FG dengan sabu seberat 18,26,9 gram dan pil ekstasi sebanyak 13 butir.